Dapurku adalah dapurmu, disini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Kali ini dapur Dina mau bikin kue talam ubi manis. Kue talam ubi manis, saya pakai ubi manis, ini yang agak kekuningan, kalau bisa yang orangnya banget kayak gini bisa, sweet potato namanya, atau pakai yang ubi ungi, ungu, ubi ungu. Kemarin saya pernah bikin, beberapa hari yang lalu saya bikin pakai ubi ungu, tapi ini ternyata ke pasar susah banget cari ubi ungu, adanya di supermarket. Jadi kali ini bikinnya pakai yang ubi manis biasa aja, akan saya isi dengan perasa pandan atau pewarna hijau kayak gini, ini perasa pandannya, jadi akan ada wangi pandannya dan juga warna hijaunya dapet. Saya pakai santan cair, untuk atasnya saya pakai santan kental, ini untuk bikin kue talamnya pakai santan cair, sejumput garam, tepung tapioca, dan tepung beras, juga gula. Saya pakai gula pasir yang butirannya besar, kalau pakai yang butirannya kecil, monggo. Dan untuk di santannya, seperti saya bilang tadi, santan kental, sejumput garam, dan tapioca juga, sama tepung beras juga. Ini udah saya kukus ya, ini udah saya kukus dulu, dan dia udah sangat empuk. Idealnya, kalau yang punya blender, monggo, semuanya ini yang buat kue talamnya langsung aja digerus, pakai blender atau food processor. Saya belum punya, tapi saya pakai yang saya punya, saya pakai ulekan dulu, terus saya akan mixer. Oh iya, dan saya nggak punya cetakan kue talam, saya akan pakai cetakan brownies yang kotak gitu aja, nggak masalah. Jadi kita masukin aja gula, dan semua tepungnya. Juga perasa pandannya nanti, saya pakai tiga tetes aja, dan ini akan saya haluskan dulu di ulekan, terus akan saya masukin di baskom ini sama-sama ya. Santannya langsung aja. Ini kalau panas-panas, ditumbuk, dia lebih cepat halus, tapi kalau pakai blender nggak masalah ya. Karena ulekan saya terlalu kecil, di mangkoknya langsung nggak masalah. Saya masukin aja semuanya. Sekarang akan saya mixer sebentar aja, cuma supaya dia kecampur ya. Segitu aja, supaya dia kecampur rata. Oh iya, saya lupa tadi, sebelum saya mixer, sebelum saya blender, kalau yang punya blender, saya udah panasin kukusan ya. Ini udah panas kukusannya, kalau pakai mixer seperti saya, diulek dulu, dia masih akan ada tekstur dari si ubi manisnya. Kalau punya cetakan kue talamnya, bisa diolesin minyak dulu. Ini saya pakai cetakan brownies yang juga saya olesin minyak. Ini kita kukus, sekitar 5 menit aja. Hati-hati panas. Saya diamkan 5-7 menit. Sambil saya menyiapkan santan atasnya. Langsung aja, semua tepungnya, garam, dan santan kentalnya. Saya akan aduk. Ini enggak seharus sebanyak ini ya, yang kalau suka mau santannya tipis aja, silahkan. Kalau mau yang agak banyak, suami saya suka yang banyak santannya, bisa juga. Kenapa enggak? Tinggal ditambahin aja. Setelah sekitar 5 atau 7 menit, dia kayak gitu. Kalau mau dituang langsung, bisa. Kalau kayak saya, takut ini kena, panas. Saya akan pindahin dulu ke sini. Biar aman ya enggak. Terus saya akan isi. Pelan-pelan aja. Kalau punya cetakan yang kecil-kecil buat kue talam, bisa langsung aja. Sudah semuanya. Baru saya naikin lagi. Jadi dengan cara seperti ini, aman. Masukin lagi. Kita akan panggang, eh panggang. Kita akan kukus sampai dia benar-benar matang. Sekitar 15-20 menit. Ini udah saya tutup tadi, masak lagi 15-20 menit. Saya matikan dulu apinya, biar aman. Nah, dia akan agak naik kayak gitu. Enggak masalah. Nanti dia akan turun lagi dan rata. Saya akan sisihkan dulu di sini. Kita tunggu sampai dingin. Baru kita keluarin dari loyangnya. Terus kita coba sama-sama. Ini masih hangat. Dan pinggirnya kita lepas. Karena udah diisi minyak, membantu banget ya. Saya akan taruh di sini. Ini saya lepasnya pelan-pelan. Bawahnya kurang sempurna, nggak apa-apa. Karena kan yang di atasnya, nanti bagian yang putihnya. Ini udah lepas. Wupsi. Gitu. Ini saya potong dulu. Ntar saya lihatin hasilnya. Kita bisa cobain bareng ya. Dia ada kelihatan agak teksturnya ya. Ada tekstur ubi manisnya. Kira-kira kayak gini. Ini semakin dingin, dia semakin gampang dipotongnya. Kalau udah dingin, ini saya udah bagi. Terus bisa diteken gini aja sekali. Dia akan langsung rapih kayak gini. Wow. Wow. Enak banget. Jadi teman-teman, ini harus dicoba. Kalau udah nyoba kue talam ini, please kalau gak keberatan, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram dan Facebook. Makasih. Terima kasih.